Ladder 49 adalah salah satu film tentang bencana Amerika yang disutradarai oleh Jay Russell. Film ini cukup sukses dengan meraup 102 juta dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Film ini dibintangi oleh Joaquin Poinic, John Travolta, Jacinda Barrett, dan masih banyak lagi bintang besar lainnya. Film dengan alur maju mundur syantik ini memulai kisahnya dengan menampilkan seorang petugas pemadam kebakaran bernama Jack Morrison yang diperankan oleh Joaquin Poinic. Saat itu, ia tengah berusaha menolong seorang pria yang terjebak di lantai 12 sebuah gedung yang terbakar hebat di kota Baltimore, Amerika Serikat. Helikopter tampak berterbangan untuk membantu proses pemadaman dan evakuasi. Uluhan mobil pemadam juga terus berdatangan. Jack mengikat tubuh laki-laki itu menggunakan talinya. Rekannya di bawah akan menangkapnya. Awalnya laki-laki itu ketakutan, tapi Jack meyakinkannya. Saat pria itu hampir saja sampai kepada tim yang ada di bawah, sebuah ledakan besar terjadi. Lantai yang menjadi pijakan Jack mulai runtuh. Tiang-tiang penyangga juga ambruk, tapi Jack masih berusaha menahan talinya agar orang itu selamat. Hingga akhirnya, Jack pun tak bisa menolong dirinya sendiri. Lantai yang diinjaknya runtuh dan Jack pun terjatuh beberapa lantai hingga ia mengalami patah tulang dan bingsan. Saat terbangun, Jack teringat awal mula ia bisa mengalami peristiwa itu. Dimulai beberapa tahun yang lalu saat ia baru saja lulus dari pendidikan pemadam. Ia ditugaskan untuk bergabung dengan sebuah tim pemadam paling sibuk di Amerika. Jack datang untuk melapor kepada kapten. Sepertinya orang-orang di sana sudah mengetahui kedatangannya. Mereka dengan ramah menunjukkan ruangan kapten. Sang kapten yang bernama Mike Kennedy yang diperankan oleh John Travolta saat itu sedang tidur di ruangan. Ia tampak terkejut dengan kedatangannya. Ia mengatakan bahwa ia telah bergabung dengan tim pemadam paling sibuk di Amerika. Mereka menerima 4.000 panggilan telepon setiap harinya. Ia juga harus berjalan berpuluh-puluh mil. Kapten Mike tampak menakut-nakutinya. Dan Jack dengan mantap menjawab bahwa ia siap melakukan semuanya. Lalu tiba-tiba seorang petugas lainnya mengatakan kepada kapten Mike bahwa ia telah ditunggu oleh seorang pastur. Petugas itu juga mengatakan kepada Jack bahwa semua orang yang beragama katolik harus melakukan pengakuan dosa di kantor itu sebelum bertugas. Rupanya itu hanyalah upacara penyambutan oleh rekan-rekannya. Ia dengan segera langsung akrab dengan mereka semua. Meskipun ada beberapa dari mereka yang masih saja mengerjainya. Hingga akhirnya tugas pertamanya sebagai pemadam pun tiba. Ia dipandu langsung oleh kapten Mike. Kapten Mike mengajarkan cara memadamkan api dan ia berhasil. Dan ia pun senang dengan tugas pertamanya. Jack yang sudah tersadar akhirnya dapat terhubung dengan kapten Mike. Hal pertama yang ia tanyakan adalah nasib orang yang ditolongnya. Setelah memberitahu keadaannya kepada Mike, ia kemudian mengatakan seandainya Mike mengajarinya lebih baik lagi, maka hal ini tak perlu terjadi. Dan ia pun kembali teringat dengan kisahnya. Siang itu, Jack dan Dennis yang diperankan oleh Billy Bull sedang berbelanja untuk kebutuhan di kantornya. Dan tanpa sadar, mata Jack menangkap sesosok wanita yang sangat cantik. Tapi ia tahu diri, ia hanyalah seorang petugas pemadam. Di kota Baltimore, profesi pemadam kebakaran dipandang sebelah mata. Dennis yang mengetahui bahwa Tom menyukai gadis itu lalu membantunya. Ia mendatangi dua orang gadis itu dan pura-pura bertanya. Ia mengenalkan diri sebagai kapten pemadam kebakaran. Rupanya, diam-diam gadis-gadis itu juga tertarik dengan mereka berdua. Dan mereka pun berkenalan. Dan sejak saat itu, mereka mulai saling bertemu dan bercerita satu sama lain. Jack juga mengenalkan gadis bernama Linda itu yang diperankan oleh Jacinda Barrett kepada teman-teman pemadamnya. Mereka tampak cocok satu sama lain. Teman-teman pemadam Jack juga mendukung hubungan mereka. Hingga pada akhirnya, Jack pun melamar Linda dan mereka pun menikah. Mereka semua sangat bahagia. Jack dan Linda diarak menggunakan mobil pemadam. Mereka bergandulan di belakang mobil itu. Beberapa tahun kemudian, Jack telah menjadi pemadam senior. Kini ia mengerjai pemadam baru sama persis dengan apa yang dialaminya dulu. Dan kini, Linda telah hamil anak pertamanya. Teman-teman Jack turut bahagia dan masalah pun mulai muncul di antara Jack dan Linda. Saat itu, sebuah kebakaran hebat terjadi. Seperti biasa, sebelum pemadaman dimulai, tim penjelajah akan memetakan keamanan gedung itu sebelum tim penjinak api masuk untuk memadamkan dan melakukan pertolongan. Di antara tim penjelajah itu, antara lain adalah Dennis dan juga Leni. Namun hari itu, Dennis mengalami kecelakaan. Lantai yang diinjak Dennis ambrol. Dennis terjatuh dan tidak dapat diselamatkan. Karena, api di ruangan bawah sangat besar. Jack yang memegang selang air tak mampu memadamkan api itu dan ia sangat sedih. Bagaimanapun, Dennis adalah sahabat terbaiknya. Semua orang di kantor itu sangat sedih. Kapten Mike mengizinkan siapapun untuk cuti seperlunya. Ia akan pergi untuk memberitahu keluarga Dennis. Namun rupanya, di saat semua orang masih bersedih, Leni yang diperankan oleh Robert Patrick malah menyalahkan Dennis. Ia mengatakan Dennis orang yang ceroboh. Jack yang mendengar itu tak terima. Bagaimanapun, mereka adalah tim. Dan kecelakaan bisa saja menimpa siapa saja. Leni tak terima dengan perkataan Jack. Ia malah menghina Jack anak baru yang tidak tahu apa-apa. Dan Tommy yang diperankan oleh Maurice Chestnut membelanya. Mereka hampir saja saling kukul. Untunglah, Kapten Mike datang. Ia sangat marah. Ia mengatakan bagaimana mungkin ini bisa terjadi di rumahnya di saat ia sedang memberitahu seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Ia mengatakan bahwa semua anak buahnya tak menghormati Dennis yang telah berkorban untuk menyelamatkan orang banyak termasuk mereka. Cara untuk menghormati Dennis adalah dengan pergi ke truk secepatnya dan melanjutkan keberanianya. Jika ada yang sudah menyerah, silahkan. Keesokan harinya, semua orang menghadiri pemakaman Dennis. Linda juga hadir dalam pemakaman itu. Ia terus memandangi mobil merah Kapten Mike. Setelah pemakaman itu, sambil menyiapkan keranjang calon bayinya, Jack mengatakan kepada Linda jika ia ingin bergabung dalam divisi Dennis dan menggantikannya. Dan tentu saja Linda marah. Ia takut bayinya akan kehilangan ayahnya. Tapi itu tak menyurutkannya Jack. Ia mengatakan itu kepada Kapten Mike. Dan sekali lagi, Kapten Mike mengingatkan bahwa itu bukanlah ide yang bagus. Tapi ia tak bisa melarang Jack. Kapten Mike hanya mengatakan jika ia boleh mencobanya. Dan memberitahunya jika ia tak cocok di posisi itu. Dan gini, Jack telah menjadi tim penjelajah dan respu menggantikan Dennis. Itu adalah tugas pertamanya. Saat itu, ia harus menyelamatkan seseorang yang terjebak di antara dua lantai yang terbakar. Ia harus turun menggunakan tali dengan Tom yang akan menahannya. Jack tampak bergelantungan untuk menyelamatkan orang itu. Dan Jack berhasil menyelamatkan orang itu. Sore harinya, saat Jack sampai di rumah, ia sangat senang dan bangga akan tugas barunya. Tapi tidak demikian dengan Linda. Ia tampak acu terhadap Jack. Dan setelah didesak, Linda mengatakan kepada Jack bahwa ia melihat Jack bergelantungan di sebuah gedung. Ia tak suka melihat itu. Ia mengkhawatirkan keselamatan Jack. Karena sekarang, ini bukan soal Jack dan Linda saja. Tapi ada anak mereka yang akan segera lahir. Linda khawatir mobil merah itu suatu saat akan datang ke rumahnya. Mobil yang akan mengabarkan kematian. Ia sangat marah kepada Jack. Hingga akhirnya, beberapa waktu kemudian anaknya lahir. Kapten Mike menjadi ayah baptisnya. Dan pastor meneteskan air suci di kepala anaknya. Rupanya, Jack yang terjatuh kembali pingsan. Air suci yang menetes di kepala anaknya adalah air pemadam yang jatuh di kepala Jack. Jack yang sudah tersadar mendengar Kapten Mike yang berbicara di radio. Ia meminta Jack untuk menunjukkan sesuatu yang bisa Jack kenali di sekelilingnya. Karena Lenny dan kawan-kawan Jack yang lainnya kesulitan menemukannya. Dari informasi yang diberikan Jack, Kapten Mike kini tahu di mana lokasi Jack. Ia segera memerintahkan kepada Lenny dan kawan-kawan untuk menuju ke lokasi Jack di lantai delapan yang terbakar. Ia juga meminta Jack untuk bergerak semampunya agar lebih cepat ditemukan. Dan Jack memulai menjebol tembok yang menghalangi sedikit demi sedikit dengan pisaunya. Jack yang merasa sedih dengan keadanya sendiri mulai teringat lagi dengan pisahnya. Saat itu, Jack akan segera berangkat untuk bekerja. Ia mendapat giliran untuk berjaga malam. Kemudian saat semua sedang tidur, sirina berbunyi. Jack dan kawan-kawannya segera meluncur ke sebuah pabrik yang terbakar. Dengan dipimpin Kapten Mike, mereka memasuki pabrik itu. Ledakan terjadi di sana-sini. Mereka lalu berpencas. Jack pergi bersama dengan Kapten Mike mencari korban di sisi atas pabrik. Sedangkan Tom mencari di sisi lainnya. Karena ledakan terjadi di mana-mana, Kapten Puh memutuskan untuk segera keluar. Dan sesuatu terjadi. Sebuah ledakan pipa berisi uap panas mengenai Tom. Dan menyebabkan luka bakar yang cukup parah. Dan ia pun segera dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Anak Tom yang mendengar berita itu kemudian mengatakan bahwa temannya membicarakan Tom yang wajahnya terbakar. Dan Jack mengatakan kepada anaknya agar mengatakan kepada temannya bahwa Tom terbakar karena menyelamatkan nyawa orang lain. Sejak kejadian itu, Jack menjadi gelisah. Ia jadi mudah tersinggung. Ia bahkan hampir saja bergengkar dengan Lenny. Kapten Mike yang melihat perubahan sikap Jack kemudian mengajaknya berbicara empat mata. Ia ingin tahu apakah Jack masih mencintai pekerjaannya. Kapten Mike juga menawari Jack menjadi asistennya. Ia tidak perlu lagi memadamkan api. Mungkin sesekali saja. Jack kemudian menceritakan penawar isu kepada Linda istrinya. Ia ingin tahu pendapat Linda. Tapi Linda malah mengatakan bahwa itu semua terserah Jack. Jika Jack menginginkan itu, ia bisa mengambilnya. Dan Jack tak mengerti jawaban Linda karena selama ini Linda dan anak-anaknya selalu mengkhawatirkan keselamatannya. Lalu Linda mengatakan bahwa memang benar ia selalu khawatir. Tapi ia selalu bangga kepada Jack. Sejak saat itu, Jack kini bekerja tanpa beban lagi. Ia tetap memilih menjadi petugas pemadam lapangan meskipun gajinya lebih sedikit daripada deposisi yang ditawarkan oleh Mike. Bahkan Jack dan Lenny kini bekerja tanpa menyelamatkan seorang gadis yang terjebak di dalam gaduh yang terbakar hebat saat malam Natal. Dan atas jasanya itu, keduanya mendapat penghargaan menjadi pemadam terbaik. Jack masih terus membongkar tembok itu. Dan tim yang dipimpin Lenny juga telah mengetahui lokasinya. Mereka kini tinggal terhalang satu ruangan saja. Tapi kebakaran itu belum berhasil dipadamkan. Lenny melaporkan jika timnya sudah mencapai titik di mana Jack berada. Mereka hanya terhalang sebuah pintu besi. Dan saat mereka membuka pintu itu, api sangat besar menyambar mereka. Lenny segera melapor kepada Kapten Mike akan mencari jalan lain. Tapi Jack menyadari bahwa mereka telah terlambat. Ia mengatakan kepada Kapten Mike untuk menarik mundur Lenny dan teman-temannya. Jack meminta kepada Kapten Mike untuk mengatakan kepada Linda jika ia sangat mencintainya. Jack jatuh cinta kepada Linda saat bertemuannya yang kedua. Jack meminta kepada Kapten Mike untuk berjanji menjaga anak-anaknya. Dan hari itu pun tiba, hari yang paling ditakutkan oleh Linda. Mobil merah Kapten Mike kini berhenti di depan rumahnya. Ia sudah tahu apa arti kedatangan mobil itu. Meski tegar, toh pada akhirnya Linda tak mampu menahan tangisnya. Dan film pun selesai. Di hari persemayamannya, Kapten Mike mengatakan bahwa Jack telah mengajari semua orang dengan keberaniannya. Tidak ada gunanya meratapi kepergiannya. Tapi kita harus merayakan kisahnya. Linda terlihat bangga dengan suaminya. Begitupun dengan teman-temannya. Dengan muka sedih, mereka semua menghantarkan Jack ke peristirahatan terakhirnya. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Ladder 49. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe dan share ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.